Intro Halo pemirsa apa kabar anda hari ini Semoga selalu sehat di masa pandemi Dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker Hari ini program berita News Point hadir menjumpai anda Bersama saya Belinda Amanda Selama 30 menit ke depan News Point akan menyajikan berita terbaru Seputar Universitas Prawijaya dan Malang Raya Jangan kemana-mana Keep on our channel News Point Intro Pemirsa Ketua POK Darwis Kayu Tangan Malang Mila mengatakan dalam upaya persiapan wisata heritage Pasca pandemi COVID-19 Kawasan Kayu Tangan akan menerapkan pembagian klaster Dan adanya tour guide Untuk mengatur lalu lintas para wisatawan yang berkunjung Dan juga mengurangi kerumunan wisatawan di spot wisata tertentu Wisata Susur Kampung atau wisata heritage ini Apa yang mau dipersiapkan Bu? Iya Jadi kebetulan selama Kalau sebelum pandemi ini kan Kamu Ketua Tangan hanya Terdiri dari KNW RW 1, 9, dan 10 Nah kebetulan pas pandemi kemarin itu Kita ketambahan RW lagi Jadi RW baru Jadi kawasan Ketua Tangan ini lengkap Yaitu RW 2 masuk Dengan masuknya RW yang baru ini Akhirnya kan kita punya tambahan spot Kita tambah istilahnya kawasan lagi lebih luas Otomatis kita akan membuat rute-rute wisata Kalau sebelumnya memang tidak ada rute Karena kita kalau pada beli harus 50% pengunjung Akhirnya kita pembagiannya mungkin akan di klaster-klaster lah Jadi memang tidak satu hari pengunjung itu bisa keliling semua di kampung layu tangan Tapi ada Mungkin kita nanti klaster A Mendapat berapa skor Nanti sekaligus sajiannya apa Jadi memang kalau dulu istilahnya regular ya Jadi kalau pengunjung jalan, juta kampung menemukan spot-spot Sekarang kita atur Jadi harus dengan baik Jadi memang untuk satu, untuk mengurangi jumlah tamunya Yang kedua juga mengatur lalu lintasnya ini Akhirnya memang kita paket-paket wisata itu Jadi mungkin dalam satu paket misal ya Jadi nanti pengunjung itu mendapatkan mungkin bisa mendayor di beberapa rumah Itu mungkin nanti spot-nya bisa 9-10 rumah Nanti di situ bisa ada work country-nya Terus mengulah sejarahnya apa itu salah satu spot itu UBTEK salah satu unit usaha di bawah Badan Usaha Akademik Universitas Berawijaya Yang bergerak di bidang pengembangan teknologi Memfasilitasi kegiatan virtual baik di internal maupun eksternal kampus UBTEK juga memfasilitasi pemberdayaan kampung di wilayah Malang Raya Untuk menyelenggarakan kegiatan virtual Yang salah satunya adalah kegiatan festival kampung cempluk ke-11 Dalam hampir 2 tahun ini Kami mencoba banyak memfasilitatori Di antaranya adalah kebutuhan dari teman-teman organis Teman-teman EU Di mana mereka secara peluang bisnisnya itu Awalnya kan di offline semuanya Nah dan juga teman-teman yang bergerak di bidang jasa yang berbasis offline Sehingga mereka mengalami sebuah kepanikan awal itu Dan kami dibantu dengan tim mitra kami yaitu Holusen Di sana kita mencoba meng-create sistem Bagaimana membuat semacam virtual stage Walaupun kalau kita ketahui Zoom ini kan sebuah produk yang lama sebetulnya Dan Google Meet itu kan sudah lama sebetulnya Tapi itu baru masif ketika masa pandemi ini Dan rata-rata ini sering dipakai oleh para bisnismen dan juga kurpurit Dan itu sifatnya eksklusif Tapi sekarang dengan teknologi ini Ini maju Percepatannya sangat maju Artinya kita bisa merasakan Menggunakan teknologi ini Itu kan ya prediksi kita Kalau tidak pandemi itu kan 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi Tapi karena kondisi ini Jadi maju cepat Dan kami harus menangkap Bagaimana memfasilitatori ini Ini menjadi sebuah opportunity Dalam artian opportunity Terutama untuk internal Universitas Berhujaya Nah pengembangan sekarang Kami mencoba kemarin Bekerja sama dengan Kampung Cemplu Kampung Cemplu di mana Kampung Cemplu itu sudah memulai Mereka kan punya festival ya Festival Kampung Cemplu itu Sekarang tahun ke-11 gitu kan Di tahun kemarin mereka menggunakan virtual juga Tapi dengan pola yang masih sederhana Tapi intinya Mindset tentang penggunaan teknologi ini Ini sudah teraplikasi di masyarakat kampung Nah di kondisi sekarang Salah satunya adalah festival Kampung Cemplu Yang tahun ke-11 kemarin Kita mencoba membantu Bekerjasama dengan teman-teman Karang Taruna di Kampung Cemplu Itu seperti apa sih Didesain betul-betul Bahwa panggung virtual ini Punya-punya nilai tawar Dan menarik Dan menarik Sehingga disitu menciptakan peluang-peluang Bagaimana mengeksplor ide-ide Yang tentunya Kalau di offline kita tidak Tidak menemukan Tapi Kelebihannya juga Para partisipan itu bisa lintas batas Yang kita kerjasamakan kemarin Jadi teman-teman Kampung Cemplu itu Mereka mencoba mengundang para partisipan Dari representasi di beberapa negara-negara di dunia Dan itu cepat aja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pemberdayaan masyarakat Bagi kalangan akademisi Mempromosikan kembali Kampung-kampung wisata Yang ada di Kota Malam Bahwa kampung kami masih ada Warganya masih hidup Dan Kegiatannya masih eksis Itu aja gitu loh Terus kemudian kita mau berharap Yang berlebihan tentu Itu di luar ekspetasi Jika kemudian memang Pendepan ada Orang yang mau berkunjung kembali Dan jika dibuka Ya Alhamdulillah Tetapi memang Bahwa mengelola kampung tematik ini Bukan seperti mengelola Sebuah Destinasi atau Daya tarik wisata lainnya Jadi kampung tematik ini kan Sebenarnya sejatinya adalah Pergerakannya ada pada manusianya Yang menarik Bukan pada kampungnya Karena memang di kampung tematik Orang-orang itulah Yang menjadi jaya tarik Wisatawan karena Satu Ada perubahan mindset Jadi orang-orang yang tinggal di kampung itu Ada perubahan mindset Yang semula tinggal di kampung kumuh Menjadi kampungnya Menjadi Kampung yang dulu tidak layak unik Menjadi sekarang Kampung yang menjadi layak dikunjungi Nah itu kan perubahan mindset Mereka merubah kampungnya Mereka gitu Terus kemudian ada Orang-orang bergerak Dengan membangun Kreativitas ya Membuat kreativitas Misalnya kreativitasnya Apa? Ada dua yang bergerak Di bidang ekonomi Sosial Ekonomi Kreativitas ekonomi Usaha-usaha UMKM Ada juga yang bergerak Di bidang seni budaya Mereka menampilkan itu semuanya Jadi karya-karyanya menjadi Lebih muncul Begitu ya Untuk bisa Dilihat Nah itu Pergerakan kampung Akhirnya kampung-kampung Tematik ini Sebenarnya Kampung yang Tidak hanya layak Dikunjungi Akhirnya layak Dijadikan tempat studi Nah Jadi studi apa? Studi banding Atau mungkin Studi pengembangan Kapasitas Studi kemasyarakatan Dan lain sebagainya Itulah kampung kami Pemirsa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya Pada hari Sabtu 24 September 2021 Menggelar webinar Branding for Millennials Broaden Your Perspective And Zeiss The Opportunity Dan Talkshow Tentang Personal Branding Webinar ini bertujuan Untuk mengasah potensi Wirausaha mahasiswa Sekaligus meningkatkan Personal Branding mahasiswa Ini adalah merupakan Acara Tahunan Branding for Millennials Nah khusus untuk Tahun 2021 ini Kita memang khusus Mengundang Bapak Menteri Dan Bapak Anggap Dewan Dari Komisi 11 Bapak Kang Rusamat Dan Bapak Sandiaga Uno Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nah latar belakang Dari kegiatan ini adalah Sesuai sama temanya Fet your own success Develop your personal branding And broaden your perspective And seize the opportunity Jadi dalam acara ini Kita membuat Apa ya Mengembangkan potensi Wirausaha Pada mahasiswa Jadi Cara berpikir Wirausahawan Itu diasah mulai Dari dunia mahasiswa Cara berpikir Kreatif Inovasi Berpikir jangka panjang Kemudian Memanfaatkan peluang yang ada Itu Menjadi latar belakang Pada kegiatan ini Kemudian Yang Dari Branding for Millennials ini Kita juga Mengembangkan Personal branding Dimana Mahasiswa itu Terutama mahasiswa FKG Itu memang lebih terfokus Pada Pendidikan formal Jadi Dalam kegiatan ini Kita Berupaya Memperkenalkan Dan juga Mengembangkan Keterampilan Pengalaman Mengembangkan Kepribadian mereka Sebagai nilai tambah Membentuk identitas Publik Bagi mereka Terutama Yang menunjang profesi Mereka Di bidang Pemirsa Presiden Joko Widodo Mengirimkan 20 ton jagung Kepada Suroto Peternak ayam Dari Blitar Yang mengeluhkan Tingginya Harga Pakan ternak Yang kian Melambung Pakar peternakan UB Profesor Ovar Sofyan Menilai bahwa Seharusnya Ada langkah Kebijakan Secara makro Dari pemerintah Untuk Mengendalikan Harga Pakan ternak Jadi Apa namanya Jagung ini Memang Komponen terbesar Di dalam Pakan Unggas Nah kemarin Saya baca Di Youtube Apa Di media Maupun ini Jokowi Mengirim 20 ribu ton Kepada Pak Suroto Itu Yang di Blitar Saya kenal Orangnya itu Dulu binaan Saya Dan ikut Kegiatan Kegiatan Penelitian Saya Di sana Nah tetapi Apakah jalan Keluarnya Seperti itu Nah harusnya Kan ada Kebijakan Jangan Individual Policy Tapi Makro Policy Yang bisa Dinikmati Orang Banyak Nanti bagaimana Yang di Jawa Barat Ya kan Pak Bagaimana Di Jawa Tengah Nah Jadi Apa namanya Ya saya juga Sangat Mungkin Kurang pas Kalau Pak Pak Presiden Langsung Mengirim Ke Individual Peternak Itu Tapi Nanti Nimbul Iri Jadinya Nah Jadi Nimbul Hal-hal Yang Ini lagi Seharusnya Langsung Ditangannya Oleh Kementan Dan Apa Namanya Desperindak Ya Karena Menyakut Impor Dan Perdagangan Dan Juga Bulog Yang mengatur Sampai Kedesa Kedesa Terima kasih telah menonton 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 Jadi kita menggunakan Terima kasih telah menonton 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 kita isi kepadatan sekitar 100-120, itu nanti bisa 3-4 bulan. Kalau 50 ekor, harapannya 2 bulan maksimal kita bisa panen. Kemudian ini juga kita kasih benih, bibit sayur, jadi sekalian untuk integrasinya, jadi di atasnya itu kita tanami sayur yang bisa tumbuh di air. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan news point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Mana dan seluruh kru yang bertugas pampit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton!